Itu tuh sakitnya minta ampun bang, sakit sekali kayak, kenapa di kehidupan yang cuma satu kali ini saya gak sama dia sih gitu, wow. Masa Tuhan gimana sih orang saya bawa namanya dia di tahajud saya saya bawa, di sholat saya saya bawa, masa gak jadi? Sepertiga malam itu dijanjikan itu doa di ijabah gitu, nah saya sering banget bawa namanya dia ini di nama perempuan ini di sepertiga malam, sampai di satu titik saya merasa kayak tidak pernah membayangkan saya bisa jatuh cinta lagi. Hai, ini gue Daniel Tetangga Kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai, para tetangga gue yang baru pertama kali nonton channel Daniel Tetangga Kamu, gue mau mengucapkan selamat datang dan selamat menikmati obrolan gue dengan tetangga kita hari ini yaitu Abdur Arsyad. Well, saat ini yang kalian tonton adalah part keempat, itu berarti sudah ada tiga part yang mungkin belum kalian tonton. Yap, dan saat ini di part keempat obrolan gue sama Abdur Arsyad, kita berharap banget supaya kalian bisa mendapatkan sebuah pencerahan dari topik-topik yang kita bicarakan. Dan setiap minggunya kita selalu memberikan konten yang positif dan memberikan para tetangga kita inspirasi atau mungkin malah bisa menjawab sebuah masalah yang sedang kalian hadapin. Kalau misalnya kalian mau terus ngedapetin konten seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, biar kalian gak ketinggalan cerita luar biasa lainnya dari para tetangga kita. Baiklah, kita balik lagi ke Abdur ya. Jadi, Abdur itu perlu keputusan sih. Soalnya Abdur yang memutuskan, Abdur yang memilih untuk udah, this is it. Karena momen itu tuh, itu susah banget lah. Gue sendiri juga pernah ya. Susah sekali bang. Gue pernah patah hati juga gitu. Tapi maksudnya untuk gue kayak, Niel, udah, yuk, move on. Tapi setelah berbulan-bulan nangis gitu. Iya, iya. Itu saya bisa mengatakan itu juga, pada waktu itu mengatakan juga pakai SMS ya. Itu bisa mengatakan itu pun, setelah berbulan-bulan saya menangis itu. Jadi menangis apa segala macam gitu. Waktu kabar-kabar tuh, saya menguatkan diri aja kayak berusaha seperti saya. Saya tidak apa-apa gitu. Tapi teman-teman sekeliling saya tahu betapa hancurnya saya pada waktu itu. Hancur, maaf pasti. Jadi, sampai di titik dimana saya yakin kayaknya bisa deh, sudah lah. Harus terima takdir kalau memang. Kan yang bikin saya susah sekali menerima takdir itu adalah karena saya membayangkan perempuan ini bersanding dengan laki-laki lain di suatu hari nanti. Itu tuh sakitnya minta ampun bang. Wow. Sakit sekali kayak. Iya. Kenapa di kehidupan yang cuma satu kali ini, saya gak sama dia sih gitu. Wow. Saya ngerasa kayak, masa Tuhan gimana sih orang saya bawa namanya dia, di tahajud saya saya bawa, di sholat saya saya bawa, masa gak jadi. Iya. Wow. Itu tuh sakit sekali rasanya kalau itu diulang-ulang dan dirasakan, dipikirkan tuh sakit sekali. Jadi sampai di satu titik saya merasa kayak, kayaknya udah deh, udah lah bisa lah, yuk bisa yuk. Bisa yuk gitu. Iya, iya. Karena itu saya tidak punya, tidak pernah membayangkan saya bisa jatuh cinta lagi gitu. Iya, iya. Pada waktu itu. Iya, iya, iya. Jadi saya bisa lah, bisa lah, yuk yuk, bisa yuk, bisa yuk gitu. Akhirnya itulah dengan berat hati itu, saya putuskan untuk, sudah kita tidak usah berkabar deh. Tidak usah berkabar deh gitu. Lalu kemudian dari situlah kemudian kami tidak pernah berkabar. Saya sampai detik ini nomor saya masih sama, tapi nomornya dia udah ganti. Pada waktu itu nomor dia udah ganti, waktu itu masih jaman Facebook bang, Facebook saya di blog, di blog juga. Jadi betul-betul saya sudah tidak punya kabar sama sekali. Tapi itu sehat sih, maksudnya sehat sih. Iya. Lalu kami, saya tahu dia, dia lama juga belum menikah. Jadi maksudnya, di antara teman-teman yang lain, yang lain sudah menikah, sudah menikah, sudah menikah. Dia menikah, antara dia dan saya, dia duluan yang menikah. Saya tahu dia menikah itu pada saat saya sudah di Jakarta. Dan itu pun saya tahu dari teman-teman yang lain. Kasih tahu kalau, eh Dur, dia nikah besok gitu. Si Bro, eh kok nikah tidak undang-undang, tidak kasih tahu, tidak apa gitu. Ya memang karena kami sudah tidak punya nomor, tidak pernah saling kasih kabar. Saya tahu dari teman-teman yang lain. Iya, iya, iya. Ya gitu. Itu baru bisa. Sekarang pada waktu, pada waktu dengar dia menikah itu, masih ada rasa sedih. Tapi sedihnya tidak seperti yang waktu dulu. Iya pastilah, pastilah. Sudah, sudah, ya oke lah, sudah bisa terima. Tapi masih ada sedihnya gitu kayak, ya. Gila ya, padahal udah lama gitu ya, tapi tetapnya masih ada rasa itu ya. Iya, iya. Iya, iya. Ya gitu sih bang. Gila men, gue kalau misalnya pas lagi patah hati itu, gue hampir bikin lagu. Padahal gue bukan penyanyi. Bukan pencipta lagu. Gila gue hampir cip... Sampir bikin lagu. Sampir bikin lagu, sampai nulis lirik, segala kayak gitu. Gila, itu pas... Sampir nangis-nangis lagi gila. Iya, 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 iya. Gila, patetik banget man. Iya, iya. Tapi, tapi menurut saya itu hal-hal yang kalau kita nikmati itu. Maksudnya, nikmati itu dalam kesendiriannya kita itu, justru jadi momen-momen yang menguatkan kita di luar sana gitu. Iya. Karena sebenarnya kita pengen banget mengontrol situasi tersebut. Kita pengen banget mengontrol jodoh kita. Dan bukan melepaskan jodoh di tangan Tuhan gitu. Tapi jodoh di tangan kita gitu kan. Tapi ketika, dan tadi Abdul juga sempat bilang gitu. Bahwa, gila gue udah sampe bawa ini ke sholat tahajud segala. Tapi kenapa, udah sampe bawa Tuhan juga gitu kesini. Tapi kenapa Tuhan tidak mengizinkan. Kayaknya ya Tuhan mempunyai rencana yang lebih besar lagi gitu. Untuk Abdul gitu ya. Betul, betul bang. Jadi itulah yang saya sadari juga pada saat, pada saat saya sudah di Jakarta. Jadi bukan di saat saya lagi sedih itu saya sadar, tapi pada saat saya sudah di Jakarta baru saya sadar. Bahwa, kita tuh biasa kalau di matematika itu kan, semakin banyak data, berarti kesimpulan yang kita ambil akan semakin akurat gitu. Pokoknya data semakin banyak, kesimpulannya akan semakin akurat gitu. Betul. Nah disitulah saya sadar bahwa bagaimana mungkin di titik waktu yang saya sedang sedih atau saya sedang merasa kehidupan ini tidak adil, kemudian saya merasa Tuhan itu tidak adil. Padahal, yang membuat kehidupan ini adalah zat yang mempunyai data tak hingga gitu. Saya itu bisa mengatakan mungkin ya kehidupan tidak adil, tapi data yang saya pakai hanya data dari mungkin saya kecil sampai saya umur 25 tahun gitu. Sedangkan yang menciptakan kehidupan ini punya data yang tak hingga, yang ujung sana tak hingga, ujung sini tak hingga gitu. So good. Bagaimana mungkin saya punya data segini kemudian ngejudge orang yang punya data, orang lagi zat yang punya data setak hingga itu. Disitulah saya sadar bahwa, oh iya, salah kalau saya di satu titik waktu, di saat saya sedih, kemudian saya merasa kehidupan tidak adil, Tuhan itu tidak adil. Padahal kesana-kesana kan saya tidak tahu gitu, di luar kemampuan berpikir saya gitu. Pas lagi jatoh-jatohnya, pas lagi nangis-nangisnya dan lain-lain, itu sempat sakit hati sama Tuhan gak? Sempat atau kayak, ah udah lah, gak ada gunanya lagi, gue sholat, udah. Tidak, alhamdulillahnya Bang. Jadi, sesedih-sedihnya saya, merasa tidak adilnya saya, karena saya, ya itu tadi Bang, sepertiga malam itu dijanjikan itu doa di hijabah gitu. Nah, saya sering banget bawa namanya dia ini di, nama perempuan ini di sepertiga malam. Maksudnya itu kan waktu yang dijanjikan di hijabah. Kenapa, kenapa aku gak jadi? Nah, itu ada perasaan itunya. Kenapa tidak jadinya? Kenapa tidak? Kenapa tidak jodoh? Ada kekecewaannya, tapi saya tidak pernah untuk keluar, untuk meninggalkan sampai yang kayak, benar-benar udah gak mau berdoa gitu, enggak gitu. Jadi, saya masih berpegang teguh bahwa, apapun yang terjadi di saya itu, ya itu yang terbaik, yang menurut Tuhan itu, itu terbaik buat saya. Dan itu, tidak mungkin lebih dari kemampuan saya gitu. Pasti saya dikasih cobaan, yang memang saya bisa lewati gitu. Tidak mungkin yang melebihi kemampuan saya. Dan itu, kalau di dalam Islam kita ulang-ulang itu di alamak surat. Jadi alamak surat itu doa pagi dan sore, kami ulang-ulang tuh. Di ayat-ayat terakhir surat, ayat-ayat terakhir surat Al-Baqarah, itu kita ulang-ulang tuh. La yukalifullahu nafsan illa wusa'ah. Jadi, Allah itu tidak akan memberikan cobaan, yang melebihi kemampuan umatnya gitu. Kemampuan hambanya gitu. Pasti udah ditakar gitu. Kalau kau ijazahnya SMP, ya soalnya juga soal-soal SMP gitu. Kalau kau SMA, soal-soalnya SMA. Segitu, jadi udah ditakar. Jadi, saya berbekal ayat itulah, saya yakin bahwa, saya tahu saya sedih, saya tahu saya sakit, sakit sekali, tapi saya tahu saya akan lewati ini. Saya yakin saya bisa lewati, oke saya sedih, gak apa-apa saya sedih sekarang, tapi saya yakin saya akan lewati ini semua gitu. Wow. Itu yang membuat saya, perlahan-lahan kuat tuh bang. Wow. Itu. Gue tadi pagi sih baru denger gitu ya, kadang-kadang kita gak ngerti, Tuhan tuh lagi melakukan apa. Dan kadang-kadang yes, kita juga ngerasa ini gak adil, Tuhan kenapa gak adil banget. Kita gak ngerti dan kadang-kadang kita doubt, apa ya doubt, meragukan. Iya. Gitu. Kok harusnya kan seperti ini, kenapa jadinya seperti ini gitu. Nah, tapi di dalam ketidakmengertiannya kita, kita tetap mempunyai iman kita terhadap Tuhan sih. Iya. Jadi dimana kayak gue gak ngerti bagaimana cara bekerjanya handphone, kenapa gue telepon, eh bisa nyambung ke Amerika gratis lagi, karena pakai data gitu misalnya. Itu gue gak ngerti caranya gimana, tapi tetap gue pakai. Iya. Jadi kadang-kadang ketika kita gak ngerti Tuhan lagi melakukan apa, yaudah lah tetap kita doa, tetap kita sembahyang, tetap kita memuji apa dia, dan kita tetap menyembah dia gitu. Iya. Karena, ya itulah kehidupan gitu, dan gue pikir ketika kita menyembah dia terus, dan kita, walaupun keadaan kita lagi nangis, kita gak ngerti, tapi kita tetap menyembah dia, karena kita sadar bahwa jalan dia itu jalan yang paling baik sih, untuk kita. Iya betul bang. Kita gak tau soalnya kan jalan kita yang terbaik itu apa. Iya bener bang. Saya pernah lihat, suplikan video reels, IG release yang bagus sekali, jadi ada orang-orang Amerika sana atau orang mana gitu, pakai bahasa Inggris gitu temen, cuman artinya gini, kayak, eh kau tuh, naik kapal, kau tidak kenal nakkodanya, tapi kau percaya kau akan sampai di tujuan. Kau naik pesawat, kau tidak kenal pilotnya, tapi kau seyakin kau sampai di tujuan. Nah kau di kehidupan ini, kau kenal Tuhanmu, kau tahu dia itu, tapi kenapa kau ragu kau sampai di tujuanmu gitu. Itu saya waktu nonton itu kayak, waduh mukul banget, bener juga ya, bener juga ya, bener juga. Kenapa saya naik pesawat, percaya banget sama pilot ini. Sampai kok Sultan Hasanuddin Makassar, mas sampai gitu. Tapi begitu di kehidupan, begitu banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang Tuhan, kita tahu Tuhan ini, tapi kita ragu gitu. Kalau kita sampai tujuan. Gitu sih waktu itu. Keren banget. Itu mukul banget sih, mukul banget sih, IG release itu. Tapi ngomong soal stand-up komedian, sorry stand-up komedi, lu akhirnya membawa, dari yang tadinya patah hati, tapi sekarang ini lebih ke isu sosial ya. Iya jadi, sebenarnya itu, hal yang memang diajarkan di stand-up komedi bang. Jadi kalau stand-up komedi itu, biasanya kalau kita mengawali, biar tidak sulit sebenarnya itu, diawali dengan hal-hal yang dekat-dekat dengan kita. Oke. Itu lebih mudah untuk dikomedikan. Ngomongin soal patah hati itu, kayak semua orang bakal relate gitu ya. Iya, dan kita tidak terlalu effort untuk mikir banget, karena itu kejadian yang kita alami, yang ada di sekitar kita gitu. Jadi itu yang kemudian awal-awal tuh, jadi tentang bagaimana orang timur kuliah di Malang, bagaimana tentang kampus saya, bagaimana tentang patah hatinya saya, segala macam. Itu yang saya bungkus menjadi cerita, untuk jadi komedi. Lalu kemudian, semakin lama, semakin tulis kan, kayak pengalaman ini, apalagi, apalagi ya. Lalu kemudian mulai merambah ke, hal-hal yang kita pedulikan gitu. Iya. Kalau kata Bang Panji Pragyi Waksona itu kan, hal yang kita peduli, kemudian hal yang kita, hal yang kita tahu dan kita peduli gitu. Lalu kemudian dia, masuk juga di personanya kita. Nah itu tuh, tiga materi, materi yang mengiris tiga irisan itu. Jadi, tahu, peduli, dan masuk di dalam personanya kita gitu. Oke. Nah itulah, kemudian saya merambah sampai ke sana, karena kayak, misalkan saya, sering ngomong soal, politik-politik di Indonesia atau apa gitu, itu karena, saya peduli, atau tentang pendidikan deh, kayak kemarin, saya ngomong tentang pendidikan juga itu, karena saya tahu, karena saya jurusan di situ, kemudian sedikit banyak punya pengalaman, pada waktu jadi guru honor, lalu kemudian saya peduli, dengan itu, dan itu masuk sekali di personanya saya, akhirnya saya membicarakan itu. Ya gitu-gitu, jadi, karena, stok cerita yang di sekitar kita ini kan, makin lama makin menipis ya, karena kita tulis terus, akhirnya mau ke gak mau, harus apa lagi nih, yang lain yang bisa kita bahas. Ya, ya, dan, sekarang ini kan, isu politik tuh, lagi sensitif-sensitif. Ya, ya, iya bang, betul. And yep, lu, kayaknya lagi mau, mau ngadain sesuatu juga nih. Ya, iya bang, jadi, berbekal dari itu, dari berbekal bahwa, bagaimana kita tuh, kayaknya politik tuh, kita terlalu, terlalu anggap itu, kayak berbeda banget gitu, padahal, toh orang-orang ini, ketika mereka sudah jadi sesuatu, atau apa gitu, yang, dulu yang kita dukung-dukung, yang itu juga gabung juga, apa segala macam. Jadi, maksud saya, sudahlah, kita, mari kita sambut tahun politik ini, sebagai pestanya kita gitu, kita senang-senang, kita, happy-happy aja gitu, silahkan, siapapun mau dipilih atau apa, tapi kita tetap bersatu, tetap santai gitu, nah, salah satunya itu, dengan, kita ketawa-ketawa, kita komedikan aja udah, segala perbedaan ini, jadi, itulah kenapa saya ngambil, tajuk Black Campaign, yang sebenarnya, kemudian saya, plesetin jadi Black Camping itu, sebenarnya karena, banyak sekali, Black Campaign-Black Campaign itu, ke setiap calon yang ada gitu, ke setiap calon, ke setiap partai yang ada, ada aja Black Campaign-Black Campaign, yang itu setengah-setengah fakta, yang digoreng gitu, yang kita tidak tahu itu tuh, itu tuh, tidak benar, tapi, semua kena gitu, nah kadang-kadang, ini tuh, daripada kita seriusin, karena orang yang bikinnya itu, juga pasti, niatnya aneh-aneh, sudah kita komedikan aja gitu, ya, ya, sehingga sama-sama, bisa saling menghargai gitu aja sih, wow, dan ini, roadshow jadinya, tour? Iya, tour 12 kota bang, mulai dari, insya Allah, Oktober, 21 Oktober, kota pertamanya Makassar, oke, lalu kemudian, kami, tour 12 kota itu, sampai Jakarta, jadi ada Makassar, kemudian ada Balikpapan, Menyermasin, Batam, Lampung, kemudian, Bandung, Bogor, Jogja, Semarang, Surabaya, satu lagi apa ya, Denpasar, Bali, Denpasar, kemudian, Jakarta, terakhir di Jakarta, jadi awal 21 Oktober, 2023, Makassar, finisnya Jakarta, 13 Januari, 2024, wow, rencananya bang, sebulan sebelum, iya, sebulan sebelum pemilu, memang pengennya begitu, sebulan sebelum itu, jadi maksudnya biar, eh, bulan depan kita ketau-ketau aja, udah, udah gak usah ini macam, gak usah, iya, terlalu dipusingin nih, manusia-manusia yang di atas ini, kita ketau-ketau aja gitu, harapannya apa sih, setelah orang keluar dari stand-up komedi lu, harapan saya, untuk blank camping, harapan saya, tidak muluk-muluk, kita keluar, dan kita melihat perbedaan itu, sebagai gelak tawa yang baru gitu, jadi, karena setiap tragedi hari ini kan, komedi di masa depan, jadi, gak usah terlalu pusing masalah, politik-politik ini, karena segala apa yang berbeda kita hari ini itu, nanti 2-3 bulan lagi, kita akan ketawa-ketawa itu, jadi, mudah-mudahan keluar dari, stand-up itu, dari menonton, pada, menonton black camping itu, keluar-keluarnya, sudah menganggap perbedaan itu, biasa saja, dan akan menjadi hal, yang akan kita tertawakan bersama. Tapi malah takut, mereka jadi, gak tau ya, lu takut gak sih? Bukan takut sih, peduli gak sih sama, yang lebih ke apatis gitu, maksudnya kayak, ah udahlah, siapapun yang bakal jadi pemimpinnya, juga toh gak ngefek gue, akhirnya mereka jadi golput gitu. Iya, ya mungkin ada juga yang begitu, tapi, saya masih menyarankan untuk, bagaimana teman-teman mencari sih. Oke. Mencari, jadi, baca aja dulu, maksudnya mungkin, oke, misalkan dari 3 atau 4 calon, atau 5 calon yang ada, mungkin tidak ada yang serak di hati, tapi jangan golput dulu, research aja dulu, research aja dulu, sederhana kan, bisa buka di googling, bisa lihat apalagi, kalau, orang-orangnya itu, sudah punya nama besar, itu lebih gampang, karena track recordnya itu jelas tuh. Iya. Di google ada tuh, kecuali tiba-tiba, antah berantah yang kita gak tau, asal usulnya, nah itu susah tuh, track recordnya kita susah kan, tapi kalau, selama orangnya itu, punya nama besar, biasanya bisa kita cari, nah itu teman-teman, baca saja dulu, kalau misalkan beliau punya buku, coba beli bukunya, untuk baca, dan segala macam, untuk kemudian kita tau, latar belakangnya, kita tau pola pemikirannya, apa segala macam, wow. Toh kalau misalkan teman-teman, sudah tidak setuju lagi, kalau mau golput ya, mau bagaimana lagi, namanya demokrasi ya, saya juga tidak bisa paksa, tapi mudah-mudahan, dengan langkah-langkah yang ada itu, teman-teman bisa, punya pilihan gitu, karena sayang sekali kan, 5 tahun sekali, kemudian, tidak digunakan, agak sayang juga gitu. Di Indonesia Timur, kemudian ketemu masyarakat, mereka happy-happy-happy aja, tidak tau bahwa, di belahan yang sama, kami, kita satu negara ini, di belahan yang lain tuh, hidup dengan berbagai macam, fasilitas dan segala macam gitu mungkin. Mulai dari saya lahir, sampai saya tamat SMA itu, saya merasa, hidup saya, oke-oke aja gitu. Karena saya ketemu komparasinya, itu kemudian saya merasa, kayak hidup yang saya sudah jalani, di NTT itu, kurang gitu. Wow. Harapan saya tentu, bagaimana Indonesia Timur itu dibangun, tidak dengan kacamatanya orang Jakarta gitu. selamat menikmati.